Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita akan mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh Atau yang lebih sering juga dikenal dengan sistem imunitas Sahabat belajar pasti sudah tahu ya Bahwa ada dua substansi penting yang memegang peranan dalam sistem kekebalan tubuh Yakni antigen dan antibodi Taukah kalian antigen itu apa? Antigen adalah suatu substansi yang dianggap asing oleh tubuh Sehingga memacu terjadinya respon imun yang akhirnya memicu terbentuknya antibodi Sebagai pertahanan tubuh terhadap penyakit atau infeksi Sedangkan antibodi adalah biomolekul yang tersusun atas protein Dan dibentuk sebagai akibat dari respon terhadap benda-benda asing Nah dalam video kali ini Sahabat akan diajak belajar pertama Tentang menjelaskan daripada pengertian antibodi dan antigen Kedua menjelaskan bagaimana kekebalan tubuh didapat Serta yang ketiga adalah Menjelaskan bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam imunisasi Serta kelainan daripada sistem imun Nah bagaimanakah kekebalan tubuh tersebut didapat? Dan bagaimana kita mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga kesehatan Untuk itu kita simak yuk video berikut Komponen-komponen yang terlibat di dalam kekebalan alami atau init imuniti Adalah kulit, mukosa, senyawa-senyawa kimia yang terdiri dari ensin, asam lambung, interperon, dan protein Yang termasuk di dalamnya adalah sel pagosid Kekebalan dapatan Adalah kekebalan yang didapat atau diperoleh setelah lahir Adapun komponen yang terlibat di dalamnya adalah limposid B dan limposid T Apa sih kekebalan alami itu? Kekebalan alami merupakan pertahanan tubuh yang dimiliki sejak lahir Dan bersifat non-spesifik atau tidak bersifat khusus terhadap antigen tertentu Yuk kita lanjutkan mengenai kekebalan dapatan Kekebalan dapatan adalah kekebalan yang didapat setelah lahir Bersifat spesifik dan memiliki ingatan atau memori Bagaimana sih kekebalan dapatan itu didapatkan? Kekebalan dapatan didapat dengan cara memasukkan sejumlah kecil antigen melalui vaksinasi Atau disebut dengan imunisasi Dan kekebalan seperti ini disebut dengan kekebalan aktif buatan Edward Jenner merupakan seorang ahli vaksinasi Yang pertama kali melakukan vaksin untuk imunisasi cacar air Untuk lebih jelasnya, kenapa imunisasi itu penting? Dan kapan saat yang tepat untuk mendapat imunisasi? Kita lihat yuk Sama-sama, jadi ini adalah beberapa jenis imunisasi yang wajib didapatkan Dari bayi berumur 0 bulan sampai dengan menjelang sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain sistem pertahanan tubuh, di dalam tubuh kita juga ada kelainan-kelainan daripada sistem imun Nah, untuk memuji pemahaman kalian, kalian bisa kerjakan soal-soal berikut ya Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!